Jaksa Peneliti Perkara Dugaan Korupsi Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari mengembalikan 2 dari 7 berkas perkara pada penyidik di Treskrim Suspolda, Jambi. Sedangkan untuk 5 berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Kejaksaan Negeri Batanghari melalui Jaksa Peneliti Perkara Dugaan Korupsi Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari mengembalikan 2 berkas dari 7 perkara pada penyidik di Treskrim Suspolda, Jambi 26 September 2022. Dalam kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku, ditetapkan 7 orang tersangka dengan inisial AB, MF, dan DH yang berperan sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan EY, AG, RH, dan ZF selaku ASN Pemerintahan Kabupaten Batanghari. Sesuai berkas perkara yang disampaikan penyidik seluruh tersangka diduga melaksanakan pekerjaan hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 6,3 miliar rupiah dari kontrak sebesar 7,2 miliar rupiah. Hingga saat ini baru 5 berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan 2 berkas perkara masih belum lengkap dan sudah diberi petunjuk untuk dipenuhi. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasih penerangan hukum Kejati Jambi, Lek Sifataharani, menjelaskan jika berkas perkara sudah dikembalikan ke penyidik Polda Jambi. Jaksa telah meneliti dua berkas perkara kasus korupsi puskesmas bungku dan hasilnya masih belum lengkap sehingga dikembalikan ke penyidik beserta petunjuk atau P19 untuk dipenuhi. Terkait penanganan perkara puskesmas bungku, bahwa benar jaksa peneliti pada kejadian tinggi Jambi telah mengembalikan dua berkas perkara kasus korupsi bungku dan saat ini juga sudah diberi petunjuk untuk dipenuhi penyidik. Apabila petunjuk tersebut dipenuhi, maka akan kita pereksa kembali guna P21 dan kita sidangkan di pengadilan tipikor PN Jambi. Iqbal, Cik TV, melaporkan.